PEMBICARA 1 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 Kepada semua orang percaya Mau dia jemaat Mau dia pelayan, mau dia hamba Tuhan Harus memiliki kemampuan Untuk mengampuni orang yang besar Mari kita melihat Matius 6 ayat 14-15 Kita membuka kitab kita Di Matius 6 Ayat 14-15 Kalau sudah kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang Bapakmu yang di surga Akan mengampuni kamu juga Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Tuhan Yesus mengatakan bahwa Kalau kita mengampuni kesalahan orang Maka Bapak di surga juga akan mengampuni kita Artinya Bahwa pengampunan yang kita berikan kepada orang lain Itu menjadi syarat bagi kita Bahwa kalau kita mengampuni orang Maka kemudian Yesus Atau Allah kita juga akan mengampuni kita Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Kalau kita tidak mengampuni orang Berarti juga pengampunan dari Allah itu Tidak berlaku bagi kita Jadi kalau orang mau diampuni Kalau orang mau diampuni Oleh Tuhan kesalahannya Maka dia juga harus bisa mengampuni kesalahan Sondaranya Jangan membawa Amarah ke dalam tidur anda Jangan membawa Kesalahan orang ketika anda akan tidur Karena percayalah Kalau anda membawa masalah Sebelum tidur Maka anda tidak akan tidur nyenyak Tensinya naik Bukan hanya tensinya yang naik Bapakmu Emosinya itu selalu tidak stabil Mau ketemu orang yang Orang yang di depan itu Kalau bisa ada gam Bisa belok kiri Jangan berpas-pasan Hilang sukacita Padahal firman Tuhan katakan Kalau kau marah Janganlah sampai matahari terbenam Kalau kau marah Kalau kita marah Bapak Ibu Jangan sampai matahari terbenam Kalau marah ya marah Silahkan marah Tapi begitu selesai marah Yuk kita saling menampuni Kalau kita marah Kita bawa amarah kita Sampai matahari terbenam Maka disitu Iblis akan bekerja Kalau kita marah Sampai matahari terbenam Maka kemudian Iblis yang akan Menggerogoti hati kita Dan mengatakan Dan terus membisikkan kepada anda Dia orang jahat Dia orang yang tidak benar Dia orang yang sudah bersalah Dia orang yang sudah menyakiti hatimu Dia orang yang sudah mengandai yang kau Amarah akan terus memucak Amarah akan terus memucak Amarah akan terus memucak Pertanyaannya Kalau anda tidak bisa mengampuni orang lain Siapa yang berlugi Apakah orang itu Ataukah Diri kita Kita benci orang Belum tentu yang kita benci Benci itu ingat kita Kita benci orang Sampai bencinya kita sama orang Kita itu tidak enak makan Lah yang kita benci Enak-enak makan Bakso, mie, ayam Yang berlugi siapa Kita benci orang yang kita benci Kita benci orang yang kita benci Makin sehat Makin gemuk Makin kuat Lagi tak Makin kurus Lama-lama Kena penyakit Suatu kali Dalam sebuah Kelas di Taman Kanak-kanak Guru bilang begini Kepada Anak-anak itu Besok Setiap anak harus Membawa kentang Sesuai dengan jumlah Orang yang dibenci Jadi Disuruh membawa kentang Sesuai dengan Jumlah orang yang dibenci Dengan bangganya Anak-anak membawa Ada yang 10 Kentang Berarti 10 orang yang dibenci Ada yang membawa 15 15 Dibawa kentang Ada yang membawa 5 Ada 2 Ada yang membawa 20 20 kentang Dengan banggan Dibawa kentang ya Lalu kemudian Gurunya bilang Sudah dibawa semua kentang Sesuai dengan jumlah yang Anda benci Sudah berburu Sekarang Kentang itu Semuanya Tolong digantung Di leher Anda Siapa yang paling enak Bapak Ibu Orang yang Bawa kentang Satu Atau bahkan yang gak ada Lah tadi Orang yang bawa kentang 20 Berarti ada 20 orang Yang dibenci Dibawa 20 kentang Digantung di leher Boko Dan itu Harus dibawa Selama 6 hari Selama masuk sekolah Bayangkan 6 hari Orang yang Punya bawa kentang 20 Harus bawa kentang 20 di lehernya Apa gak Tapa Boko Hari ketiga Dan keempat Kentang-kentang itu Mulai busuk Busuk dan harus Masih Digantung di leher Ini hanya gambaran Bahwa Ketidakmampuan kita Mengampuni orang lain Ketidakmampuan kita Melupakan Kesalahan orang Hanya menyiksa diri kita sendiri Ketika kita Tidak bisa Mengampuni orang Maka kita Tidak akan Memancarkan Yang namanya Kemuliaan Tuhan Ketika kita Tidak bisa Mengampuni Atau kita Terus Mengingat-ingat Kesalahan orang Percaya Bapak Ibu Raut wajah kita Pun tidak akan Memancarkan Suka kita Itulah sebabnya Orang yang Paling mudah Diserang Menyakit Itu adalah Orang yang Memiliki hati Yang tidak bisa Mengampuni Atau selalu Mengingat 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 Kesalahan orang Sejauh timur Dari barat Demikian Nanti jauhkan Yang pelanggaran Itu kan kata Ketika Tuhan Tuhan Aja Sudah melupakan Pelanggaran kita Tuhan Aja Yesus Aja Sudah membuat Itu semua Kesalahan kita Di masa lampau Lah Mengapa Kita yang sudah Diampuni Domsanya Itu justru Tidak bisa Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kita Apakah kita Harus membawa Setiap amarah Kita kemana-mana Seperti Anak TK Yang menggantung Kentang di lehernya Apakah kita Akan membawa Atau apakah kita Akan bangga Kalau kita Belum bisa Mengampuni Orang lain Apakah kita Akan menegak itu Sebagai sebuah Kebanggaan Kalau ada banyak Orang yang kita Benci Sesungguhnya Kalau kita Masih seperti itu Kita justru Sedang menyiksa Diri kita sendiri Kita benci orang Tapi orang yang Tidak tahu Kalau Kita membenci Dia Ketika kita Tidak bisa Mengampuni Ketika kita Tidak bisa Memaafkan Kesalahan orang lain Seringkali Justru kita Menyimpan Kepahitan Di dalam hidup kita Hati yang Tidak bisa Mengampuni Justru bisa Menjadi Penghalang Ketika kita Berdoa kepada Tuhan Doa-doa kita Tidak akan Dijawab oleh Tuhan Karena bagaimana Mungkin Tuhan Anda menjawab Doa orang Yang masih Menyimpan Kesalahan Saudaranya Itu justru Kita berada Dalam Kemunafikan Doa-doa kita Itu hanya Seperti sebuah Rutinitas Doa-doa kita Itu hanya Menjadi Sesuatu Yang justru Tidak berpengaruh Dan tidak Akan didengar Oleh Tuhan Karena Kalau orang Mau berdoa Itu harus Dibereskan Dulu Hatinya Kalau orang Mau berdoa Itu harus Sungguh-sungguh Datang dengan Hati yang Tulus Hati yang Bersih Jangan Karena kita Tidak bisa Mengampuni Orang lain Maka kemudian Itu menjadi Penghalang Dalam doa-doa kita Kalau Ada doa kita Yang belum Dijawab oleh Tuhan Bahkan sudah Bertahun-tahun Nih Belum dijawab Tuhan Kita harus Intromeksi diri Apakah kita Masih ada Membenci Saudara kita Apakah kita Masih ada Menyimpan Kesalahan Orang baik Apakah masih Ada di dalam Hati kita Dimana kita Tidak bisa Memaafkan Orang lain Dibutuhkan Kebesaran hati Supaya kita Bisa mengampuni Orang lain Dan dibutuhkan Iman yang kuat Untuk kita bisa Mengampuni Kesalahan Orang lain Karena hanya Orang yang punya Iman yang kuatlah Yang menyadari Sepenuhnya Bahwa Orang Yang bisa Mengampuni Orang yang sudah Sungguh-sungguh Hidup di dalam Tuhan Amin Yang mencari Pertanyaannya Masih adakah Sesuatu yang Menggajal di hati Bapak Ada Ada Kalau ada Berarti kita harus Berdoa sama Tuhan Tuhan Berikan aku Hati yang mau Menampuni Saya Saya dulu punya Petangga Di belakang gereja Waktu saya masih Di Begandar Jadi Itu Memang Apa ya Jauh dari Tuhan Saya ingat Waktu itu Masih Anak-anak Anak saya Si John Digambu Sama Anaknya Ditarik-tarik Maka Waktu itu Anak saya Masih 3 atau 4 tahun Ditarik-tarik Jalanannya Lalu Jatuh anak saya Dikini Di apa ya Ditentang gitu ya Nangis anaknya Tiba Bapaknya datang Bawa parang Kelewan Kelewan Ditatanginya saya Saya Dingung Dari Bapaknya Masalah anak-anak Kok nyampe ke orang tua Saya bilang ke dia Bapak Ini masalah Anak-anak Bapak Dari anak saya Sanasehati Gitu Buka warung Bapak tua juga Di situ Itu Tiap malam itu Kami itu Gak bisa tidur Dari jam 6 sore Sampai jam 5 pagi Itu Kalah apa Gereja Pulpen Gak bisa tidur Kami Sebenarnya Gimana ya Waduh Ini Ini orang Kristen Masa dekat Gereja Masih juga Begitu Bahkan hari Minggu Juga ditemui Padahal Buat begitu Tapi Apakah kami harus Membenci dia Sehingga Kami berdoa Sama Tuhan 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 Kami selalu Mendoakan dia Mendoakan dia Mendoakan dia Tuhan selalu punya Cara Bukan saya Berdoa Supaya Warungnya Banggu Warungnya Banggu Tapi saya Tidak Benci dia Kalau kita Sebagai manusia Membalas Apa yang Dibuat Orang ke kita Maka Tuhan Tidak akan Mendoakan lagi Tapi ketika Ketika ada Orang yang Menyakiti kita Ketika ada Orang yang Mengecewakan kita Ketika ada Orang yang Kemudian itu Membuat kita Selalu Apa ya Naik Naik Kita berdoa Sama Tuhan Kita Doakan Sama Tuhan Biarlah Tuhan yang Bekerja Terkadang kita Tidak tahu Bagaimana Cara Tuhan Untuk Bekerja Tapi Percayalah Percayalah Kalau Tuhan Yang Bekerja Itu tentu Mendatangkan Damai Sejata Amin Bebas Dari Luka Luka Batin Bebas Bebas Dari Dendam Bebas Dari Amarah Bebas Dari Yang namanya Menyimpan Kesalahan Orang Serahkanlah Segala Kuatirmu Kepada Tuhan Amin Itu yang pertama Orang Percaya Harus Mampu Mengampuni Yang kedua Pengampunan Orang Percaya Itu Tidak Mengenal Batas Pengampunan Orang Percaya Itu Tidak Ada Batas Ketika Simon Petrus Bertanya Kepada Tuhan Yesus Tadi Berapa Kalikah Aku Harus Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepadaku Dalam Ayat Yang kedua Puluh Tuhan Yesus Berkata Aku Berkata Kepadamu Bukan Sampai Tujuh Kali Melainkan Sampai Tujuh Puluh Kali Tujuh Kali Disini Ada Angka Tujuh Bapak Ibu Dalam Tradisi Orang Israel Angka Tujuh Itu Merupakan Angka Yang Sempurna Jadi Angka Keramat Bagi Mereka Itu Angka Tujuh Kalau Kita Angka Keramat Berapa Bapak Tiga Belas Orang Gak Suka Angka Tiga Belas Kalau Orang Israel Itu Angka Keramat Itu Angka Tujuh Angka Sempurna Ketika Simon Petrus Mengatakan Bahwa Dia Tuhan Sampai Berapa Kali Aku Harus Mengampuni Saudaraku Simon Petrus Berkata Sampai Tujuh Kali Dalam Berna Simon Petrus Kalau Kita Sudah Mengampuni Orang Sampai Tujuh Kali Berarti Pengampunan Yang Dilakukan Itu Sudah Sempurna Kalau Dia Kemudian Yang Kedelapan Melakukan Lagi Kesalahan Itu Gak Usah Diampuni Karena Kesempurnaan Mengampuni Itu Hanya Tujuh Kali Tapi Apa Yang Dipikirkan Oleh Simon Petrus Ternyata Berbeda Dengan Apa Yang Dipikirkan Oleh Yesus Ketika Secara Manusia Dalam Tradisi Yahudi Orang Bisa Hanya Mengampuni Tujuh Kali Tapi Tuhan Yesus Mengatakan Bahwa Tujuh Kali Tujuh 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 Kali Tujuh 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 Kali Berarti Ini Merupakan Satu Gambaran Dari Sebuah Pengampunan Yang Sempurna Sesungguhnya Adalah Pengampunan Yang Tidak Mengenal Batas Pengampunan Yang Sesungguhnya Itu Dimana Kita Mampu Mengampuni Orang Lain Walaupun Dia Berulang 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 Dan Berulang Melakukan Kesalahan Secara Manusia Kita Pasti Tidak Mampu Bapak Ibu Secara Manusia Pasti Kita Tidak Mampu Meningat Satu Kali Saja Orang Membuat Kita Terluka Belum Tentu Kita Bisa Mengampuni Apalagi Sampai Tujuh Kali Tapi Semua Terus Katakan Tujuh Kali Masih Kurang Kata Tuhan Yesus Bahkan Kata Tuhan Yesus Itu Tujuh Puluh Kali Tujuh Kali Akhirnya Bahwa Orang Pertaya Itu Harus Bisa Mengampuni Orang Kapan Saja Mau Satu Kalipun Suami Anda Membuat Anda Menangis Ampuni Mau Berapa Kalipun Istri Anda Menyakiti Anda Ampuni Tapi Biasanya Yang paling susah Itu Bapak Biasanya Yang paling susah Itu adalah Mengampuni Orang Yang paling Dekat Dengan Kita Betul Ya Bapak Karena Tiap Hari Ketemu Makanya Tidak Jarang Orang Satu Rumah Suami Istri Beda Hamad Karena Tidak Bisa Mengampuni Tidak Jarang Orang Dalam Satu Rumah Itu Yang penting Dilihat Orang Itu Masih Satu Rumah Ternyata Dilihat Di rumahnya Beda Beda Kos Kos Sana Betul Bapak Ibu Saya Sama Istri Saya Ini Pernah Mengobati Dan Melayani Orang Yang Sangat Kayak Itu Di Garasi Jatuh Mobilnya Sekum Wih Banyak Banyak Mobilnya Tapi Dalam Pembicaraan Kami Ternyata Sudah Tuan Sudah Tuan Sudah Punya Tujuk Ternyata Mereka Sudah Lebih Dari 25 Tahun Tidak Satu Kamar Suami Istri Lebih Dari 25 Tahun Istrinya Tidur Dengan Pembantunya Suaminya Tidur Sendiri Di kamar Tapi Kalau Kemana Keluar Mesrat Ganteng Tangan Tapi Ternyata Semuanya Settingan Supaya Dilihat Orang Itu Keluarkan Sukses Bahagia Tapi Ternyata Di Dalam Itu Kropos Tidak Bisa Mengampuni Pasang Anda Tidak Bisa Mengampuni Orang Yang Paling Dekat Dengan Dia Ya Mungkin Ada Dosa Di Masa Lalu Bisa Saja Suaminya Berjinah Di Masa Lalu Biasanya Dosa Yang Paling Sulit Diampuni Oleh Istri Adalah Ketika Suami Itu Punya Wanita Idaman Lain Atau Suami Juga Susah Kembali Menerima Istri Bila Istri Itu Punya Pria Idaman Lain Tapi Bapak Ibu Saudara Yesus Yang Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Ternyata Pengampunan Itu Tidak Mengenal Batas Mari Kita Buka Lukas 17 Ayat 3 Dan 4 Lukas 17 Ayat 3 Dan Ayat Yang Ke 4 Kita Baca Bersama Sama Lukas 17 Ayat 3 4 Kita Baca 1 2 3 Jagalah Dirimu Jikalau Saudaramu Berbuat Dosa Tegurlah Dia Dan Jikalau Ia Menyesal Ampunilah Dia Bahkan Jikalau Ia Berbuat Dosa Terhadap Engkau 7 Kali Sehari Dan Tujuh Kali Kembali Kepadam Dan Berkata Aku Menyesal Engkau Harus Mengampuni Dia Amin Ada Orang Yang Berbuat Salah Kepada Anda 7 Kali Sehari Bahkan 7 Kali Dia Datang Menyesal Dan Meminta Ampun Kepada Kita Firman Tuhan Berkata Kita Harus Mengampuni Berat Bapak Minta Minta maaf Apa Tidak Bosan Tapi Firman Tuhan Yang Bila Bapak Ibu Mengapa Kita Harus Mengakuin Yang Pertama Karena Dia Sudah Mengakuin Jadi Setiap Orang Yang Mengaku Kesalahannya Kita Harus Mampu Untuk Mengampun Setiap Orang Yang Sudah Meminta Mahat Dan Setiap Orang Yang Sudah Mengaku Salah Maka Kita Berkewajiban Untuk Mengampuninya Yang Menjadi Pertanyaan Terkadang Bapak Ibu Bukan Susah Untuk Mengampuni Tapi Susah Untuk Minta maaf Terkadang Kita Mengampuni Orang Tapi Orang Yang Tidak Mau Minta maaf Kalau Begitu Apa Yang Harus Kita Lakukan Bapak Diam Aja Diam Aja Kita Diam Aja Yaudah Tunggu Tungguan Siapa Yang Duluan Mengururkan Tangan Siapa Yang Lebih Dulu Mengucapkan Perkataan Maaf Siapa Yang Lebih Dulu Kalau Begitu Bapak Kalau Ada Dua Orang Yang Berbusuhan Bahkan Sudah Bertahun Tidak Mau Berdamai Saya Punya Cara Jitu Untuk Membuat Mereka Berbaikan Caranya Gampang Dua Duanya Dikunci Dalam Satu Kamar Kunci Mereka Dalam Satu Kamar Yang Sama Kuncinya Bahwa Tinggali Mereka Disitu Satu Hanya Masa Sikap Umum Jadi Kalau Saya Gitu Kalau Ada Suami Istri Tiap Hari Kelahi Saya Bawa Ke Pastori Saya Kunci Mereka Dikam Seharian Nanti Tinggal Ditarik Sudah Baik Kan Belum Sudah Terus Tambah Satu Hari Lagi Kalau Dibilang Sudah Baik Sudah Kalau Belum Tambah Lagi Tambah Lagi Mas Jadi Bagi Anak Anak Ini Kalau Orang Tua Kita Suami Papa Mama Kita Suka Kelahi Kunci Mereka Di Kamar Cara Terbaik Menyatukan Orang Tua Yang Sudah Kelahi Kunci Di Kamar Bawa Kuncinya Tinggal Seharian Sama Sudah Baikkan Tambah Lagi Sampai Dijawab Sudah Pasti Mereka Baikkan Ini Caranya Perbuatan Perbuatan Orang Kita Pengampunan Orang Yang Bersalah Kepada Kita Secara Manusia Memang Berat Untuk Kita Bisa Mengampun Orang Yang Bersalah Kepada Tetapi Percaya Bapak Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Berikan Saya Rok Pengampunan Tuhan Berikan Saya Kemampuan Untuk Mengampuni Kalau Kita Berdoa Kita Sudah Berdoa Tapi Ternyata Belum Bisa Mengampuni Juga Berdoa Lagi Tuhan Berikan Saya Belum Bisa Juga Berdoa Lagi Berdoa Lagi Berdoa Lagi Berdoa Lagi Sampai Tuhan Benar Benar Membuat Hati Kita Ada Rok Kudus Yang Menggeratkan Hati Kita Dan Memampukan Kita Untuk Mengampuni Orang Lagi Jangan Menyimpan Kesalahan Orang Jangan Mengingat Apa Yang Orang Berbuat Kepada Kita Tentang Sesuatu Yang Buk Tapi Berdoa Lagi Dia Supaya Dia Menyadari Dan Dijawa Orang Kudus Hak Haktinya Dipulihkan Dan Berani Berkata Tuhan Ampuni Saya Amen Kita Berdoa Tuhan Yesus Yang Baik Terima Kasih Kami Bersyukur Hari ini Tuhan Boleh Mengingatkan Kami Bahwa Kami Sebagai Orang Percaya Harus Punya Kemampuan Di Dalam Mengampuni Kami Tahu Tuhan Terkadang Kami Sulit Mengampuni Orang Bahkan Terkadang Sudah Bertahun Tahun Ada Sesuatu Yang Tidak Bisa Ampuni Tapi Kami Hari Ini Berdoa Dalam Nama Yesus Tuhan Berikan Kami Roh Pengampunan Itu Kami Tidak Mau Hidup Di Dalam Bayang Kebencian Kami Tidak Mau Hidup Di Dalam Bayang Kesalahan Orang Lain Tapi Kami Mau Hidup Damai Kami Hidup Penuh Dengan Sukacita Kami Hidup Penuh Dengan Kemuliaan Tuhan Berikan Kami Roh Pengampunan Itu Bapak Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Haleluya Haleluya Amin enables Ad Ex Kami Kami Lain Tuba S Kami D Tuba Kami